Nah ini sebenarnya negara yang harus merubah ya, maka harus benar-benar anggaran untuk penegakan hukum itu disesuaikan dengan benar sehingga tidak perlu lagi ada kos-kos yang harus dikeluarkan seperti ini Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila underscore Klinik Hukum dan subscribe channel Youtube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat Selanjutnya ini sahabat Rumah Pancasila yang masuk ini pada ngobrol soal polisi, lapor polisi Lapor polisi gratis itu enggak sih? Ya, kalau lapor polisi gratis, tidak ada pembayarannya Hanya yang jadi masalah itu biasanya kalau yang perkara-perkara privat ya mas kakak Kayak penggelapan, penipuan Nah, kepolisian untuk mendatangi saksi ketika tidak datang atau wilayahnya berjauhan Mereka harus pergi kemana-mana itu biasanya menunggu anggaran turun dari negara Kalau anggarannya habis Maka mau tidak mau ketika di ranah privat kita membuat pengaduan itu biasanya pengacaranya sudah mengerti Ini supaya perkaranya bisa cepat dan jalan Karena kebetulan pihak kepolisian yang melakukan tugasnya ini juga membutuhkan akomodasi Umpamanya saya melaporkan tentang merek ya di Krimsus, Polda, Jawa Tengah Polisi ini harus berangkat untuk minta keterangan ahli di Jakarta Nah, keuangan yang disediakan negara ini tidak mencukupi Karena umpamanya sudah habis ditangani perkara-perkara yang lain Mereka tidak mungkin jalan dengan kos gajinya mereka sendiri untuk ke sana Ini hambatan ini benar Maka mau tidak mau kita yang pengacara ini kadang mengerti tentang permasalahan yang mereka alami Sehingga mau tidak mau ada dana kita yang bantu sehingga mereka bisa berangkat untuk mengambil alat-alat bukti Melalui keterangan ahli dan lain sebagainya Karena ketersediaan uang negara itu sangat minim sekali Terbatas Sangat terbatas Kalau Anda tidak percaya Anda bisa datang dan masuk di setiap subdit itu ada ditulis secara rinci Subdit satu Dana satu tahun 60 juta Bayangkan 60 juta itu dipakai Berapa perkara yang ada Sekali jalan saja ke Jakarta umpamanya 4 penyidik Belum mereka menginap hotel, makan minum, ongkos dan lain-lain Maka kadang untuk perkara-perkara privat itu kita yang harus mengerti Agar perkara ini dapat berjalan dengan cepat Data-data dan fakta itu dapat diketemukan dengan baik Maka kadang kita yang mengerti untuk membantu memberikan kos perjalanan dan lain sebagainya Tapi untuk laporan kepada polisi itu gratis Tidak ada pembayaran sama sekali Nah ini sebenarnya negara yang harus merubah ya Maka harus benar-benar anggaran untuk penegakan hukum itu disesuaikan dengan benar Sehingga tidak perlu lagi ada kos-kos yang harus dikeluarkan seperti ini Ya oke Om Perut mungkin ada tanggal apa dong soal Laporan gitu ya Jadi sahabat-sahabat ini juga pada diskusi sendiri di grup Di live chat ini soal laporan polisi gratis enggak sih Ada yang ngomong ganti biaya kertas lah Halo Oke 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 Apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf tadi itu bagian dari resolusi di tahun 2022 Termasuk resolusi anggaran Negara ini terlalu banyak mengeluarkan anggaran untuk politik Termasuk untuk lembaga-lembaga politik Pak Bernat Kemarin Pak Gubernur Anies itu mencairkan hampir 20 miliar lebih ya Untuk partai politik di DKI Jakarta itu Bagi saya kenapa dana-dana seperti itu Tidak diberikan kepada lembaga pendekat hukum itu Sangat berkaitan kan kalau anggaran untuk sebuah direktorat Hanya 100-200 miliar itu enggak cukup sama sekali untuk 20 tahun Sementara untuk biaya politik Baik untuk partai politik Untuk DPR dan lain sebagainya Begitu banyak ya Ini betul-betul harus di resolusi Harus dirubah Karena Hukum itu adalah tiang negara Jadi kita jangan main dengan hukum Termasuk pemerintah jangan abaikan hukum Begitu tiang itu roboh Atau rapuh negara akan hancur Negara tanpa hukum Anda bisa bayangkan seperti Afghanistan Yang kedua Soal saluran untuk pengeluhan warga terhadap kinerja pemerintah Yang kadang-kadang tidak berjalan lancar Termasuk kontrol oleh wakil raja tidak berjalan baik Bisa menggunakan jasa ombudsman Buat laporan kayak ombudsman Ombudsman akan panggil sebuah pejabat itu untuk periksa Sekalipun tidak ada sanksi yang keras Tetapi itu bagi pemerintahan yang bermaktabat Itu suatu celahan yang luar biasa Nah itu masalah Melapangkan arunan Doa-doaku Doa untuk bangsa Doa untuk nusantara Doa untuk Indonesia Doa untuk kaum tertindas Doa untuk kaum tersingkir Doa untuk pemimpin bangsa Doa untuk rakyat Indonesia Saat air mataku jatuh Aku disinikan Aku mohon aku Terima kasih telah menonton!